hai oke hai teman-teman kembali lagi di editing tutorial seperti itulah filter yang akan kita buat hari ini di filter ini untuk foto luar ruangan jadi pilih foto yang cocok untuk filter ini ya dan jangan lupa menyesuaikannya lagi dengan foto kalian oke teman-teman langsung selesai kita masuk pada tutorialnya yang pertama kita masukkan foto yang akan kita edit karena saya disini sudah masukkan foto yang akan kita edit maka langsung saja kita edit baik untuk langkah yang pertama yang kita edit yaitu pencahayaannya untuk bagian pencahayaan kita naikkan kita kurangi ini pencahayaannya menjadi min 1,46 oke segini saja cukup ya min 1,54 kemudian untuk kontrasnya kita kurangi menjadi min 96 oke kemudian untuk highlightnya kita kurangi juga menjadi min 75 oke untuk bagian bayangan kita naikkan menjadi plus 100 dan kemudian untuk rona putihnya kita kurangi kita naikkan menjadi min 57 oke min 58 tidak apa-apa untuk yang hitam kita naikkan menjadi 100 oke sudah untuk bagian kurva disini saya tidak akan melakukan pengeditan langsung saja kita lanjut pada langkah selanjutnya yang pertama yaitu bagian pewarnaan untuk bagian temperatur kita naikkan temperaturnya menjadi 11 kemudian corak tidak kita edit kemudian untuk vibrance kita naikkan menjadi 48 oke untuk yang kejenuannya kita naikkan menjadi 20 oke untuk langkah selanjutnya yaitu kita masuk pada campurannya untuk warna merah kemudian untuk bagian ronanya kita kasih min kita kurangi menjadi min 77 kemudian untuk warna oranye untuk warna oranye silahkan sesuaikan sendiri sesuai dengan foto kalian untuk foto ini untuk ronanya kita kurangi menjadi min eh min 12 kemudian untuk kejunak kejenuannya kita kurangi menjadi min 34 kemudian untuk luminek luminan kita naikkan menjadi 29 atau 30 apa-apa untuk warna kuning oke untuk bagian ronanya kita kurangi menjadi min 32 oke oke kemudian untuk luminek luminan nya kita kurangi menjadi min 36 oke kemudian untuk warna hijau warna hijau yang yang bagian rona kita kurang menjadi min 99 kemudian untuk kejenuhannya kita kurang menjadi min 18 dan untuk luminannya kita naikkan menjadi 16 Oke untuk warna selanjutnya untuk bagian rona kita naikkan menjadi dua kemudian kejenuhannya kita kurang menjadi min 4 kemudian untuk luminannya kita kurang menjadi min 10 Oke untuk warna biru untuk bagian rona kita kurangi kita naikkan menjadi plus satu kemudian untuk kejenuhannya kita kurang menjadi Oh bentar bentar untuk warna biru untuk bagian ronanya kita kurang menjadi min 54 Oke min 65 kemudian untuk kejenuhannya kita naikkan menjadi 29 kemudian untuk luminannya kita naikkan menjadi enam Oke teman-teman kita sudah selesai di bagian pengeditannya Oke ini adalah hasil dari filter yang aku buat kali ini dan coba kita lihat berubahnya dari foto sebelum diedit dan sesudah diedit Hai Oke ini foto sebelum diedit ya Hai ini foto sebelum diedit Hai Hai baik seperti ini dan selamat mencoba ke foto-foto kalian dan aku harap kalian bisa menyesuaikannya aku rasa sudah cukup untuk video ini dan semoga bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan filter yang aku buat dan jangan lupa share video kami agar video agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya aku pamit Assalamualaikum